Intro Metro Kapsul, sebuah moda transportasi publik perkotaan Indonesia. Metro Kapsul ini merupakan hasil karya anak bangsa, baik dari desain, konstruksi, hingga sistem pengoperasiannya. Metro Kapsul didesain secara khusus untuk memberikan solusi transportasi massal di area perkotaan yang telah terlanjur berkembang, di mana tidak memiliki jalan-jalan lebar untuk memberikan ruang untuk penambahan transportasi publik. Metro Kapsul memungkinkan untuk melakukan manuver dengan radius putar minimal 15 meter. Metro Kapsul sangat ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik. Menggunakan 4 buah motor listrik, Metro Kapsul dapat mengangkut 50 penumpang sekali jalan dengan kecepatan maksimum 80 km per jam. Biaya pembangunan Metro Kapsul sangat terjangkau karena Metro Kapsul sangat ringan, sehingga volume struktur dan kebutuhan material menjadi sangat sedikit jika dibandingkan dengan LRT biasa. Dengan kapasitas angkut sebanyak 24.000 penumpang per jam, faktor keselamatan penumpang juga menjadi prioritas utama, dengan berbagai komponen yang disediakan, termasuk diantaranya, baterai cadangan yang digunakan pada saat suplai listrik terganggu, tersedianya 4 motor yang dapat digunakan, walaupun 2 motor mengalami kerusakan, 2 pintu darurat untuk menjaga penumpang terjebak di dalam kapsul. Metro Kapsul dapat dikendalikan secara otomatis dari ruang kontrol, di mana menjamin ketepatan waktu dan kemampuan untuk melihat kondisi sistem secara keseluruhan, namun dapat juga dikendalikan secara manual dari masing-masing kapsul dalam kondisi darurat. Satu lagi persembahan terbaik karyanak bangsa, Metro Kapsul. Didesain khusus untuk menampung 24 ribu penumpang per jamnya, tidak hanya memperhatikan dari sisi aman dan nyaman saja, tetapi juga sangat ramah lingkungan, karena bisa dipastikan bahwa Metro Kapsul ini hanya menggunakan tenaga listrik, dan sangat cocok untuk daerah perkotaan.